Wisata alam masih menjadi daya tarik tersendiri untuk menghabiskan waktu berkumpul di hari libur. Salah satunya adalah sumber mata air Silowo yang berada di Kabupaten Tuban. Sumber mata air yang dikeliling oleh pohon sagu yang tinggi ini memberikan kesan seperti berada di hutan belantara. Pengunjung begitu antusias dengan keberadaan sendang di tengah hutan tersebut. Ingin tahu apa saja keunikan dari wisata ini berikut liputannya untuk Anda. Kabupaten Tuban, Jawa Timur memang memiliki banyak wisata pemandian alam yang menarik. Salah satunya adalah sumber mata air Senang Silowo yang terletak di desa Mandirjo, kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban. Wisata ini bisa dibilang cukup ramai pengunjung. Banyaknya wisatawan yang datang dari luar kota untuk sekedar menikmati suasana alam yang sejuk dan alami. Selain memiliki sumber mata air yang sangat jernih, lokasi Senang Silowo ini juga dikelilingi oleh pohon-pohon sagu yang tinggi. Sehingga sepintas lokasi mata air ini terlihat berada di tengah hutan belantara yang sangat asri. Jarak dari kota juga terbilang tidak jauh. Hanya menempuh perjalanan sekitar 15 sampai 25 menit saja untuk sampai di lokasi. Munculnya ide untuk menjadikan tempat tersebut sebagai sebuah destinasi wisata, merupakan jariah dari warga Dayak Kalimantan Tengah yang pernah bertemu dengan beliau. Dapat jariah dari saudara-saudara kita yang ada di Dayak Kalimantan Tengah, Dayak Paranggean. Mereka sebetulnya banyak yang mengalak juga. Di dalamnya juga tersedia beberapa gubuk sebagai tempat istirahat atau sekedar menikmati suasana pemandangan yang asri. Ada juga persewaan pelampung ataupun perahu untuk menjelajahi keasrian sumber mata air yang eksotis ini cukup dengan merogoh goceng. Uniknya, untuk masuk dan menikmati kesegaran mata air sedang silowo, masyarakat setempat sebagai pengelola tidak menarik biaya kartis masuk. Namun hanya menyediakan kotak bertuliskan masukan seikhlasnya. Pengunjung juga merasa nyaman karena tempat yang asri dan bersih. Mereka berharap adanya wisata alam silowo ini dapat terus bertahan dan semakin dikembangkan lagi. Sangat sejuk, nyaman, dan juga tergolong tempat yang sangat bersih. Di sini juga tempat untuk berkumpul, keluarga, dan refreshing. Lydia Aisyah melaporkan untuk Kampus Report Dawah TV.